Intro Oke guys Assalamualaikum Wr Wb And welcome back to my youtube channel So di video kali ini Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Karena kan di video sebelumnya Saya sudah unboxing paket Dan berserta review tipis-tipis Nah jadi sekarang Kita akan masuk ke Rakit PC nya ya Nah jadi Tahap yang pertama itu Kalau saya biasanya Lihat ya gitu ya Bahwasannya Daripada Ngerakit ini di dalam casing gitu ya Mendingan yang bisa kita rakit dulu di luar PC Nah di luar casing PC nya Ya kita rakit dulu aja Ya kayak misalnya dari motherboard Ya kan Kemudian masukin prosesor ke motherboard nya Terus habis itu ASF terus SSD M.2 nya Terus kemudian sama RAM nya Karena Apa namanya Sebenernya sih gak ada masalah Kalau misalnya mau RAM nya Masangnya di Pas di dalam casing PC Cuma kan emang ribet ya Kalau mungkin casing PC nya lega sih gak ada masalah Tapi kalau casing PC nya Ngepas Nah kan malah reward sendiri Oke So disini ada Ini kemarin lupa Saya untuk Review Lumayan lengkap ya Jadi mungkin di video ini Sekaligus Review lengkapnya Jadi untuk motherboard nya Saya ambil dari Asrock B450M HDV Versi yang udah revisi Karena untuk B450M ini Sebelum di revisi itu Dia baru support beberapa Processor aja Yang M.3 nya disini Tertulis disini AMG Ryzen 5000 desktop ready Jadi Untuk yang Ryzen 5000 series Ini udah support Ya Nah ini juga sama tuh Dari awal ini juga ada 2000 Nah untuk socket nya Socket HM4 Chipset B450 Dan untuk di belakangnya Nah ini nih Spesifikasinya ya Nah ini terkait dengan Fitur-fiturnya Kayak ada Apa namanya M.2 Gen 3 X4 Dan SATA 3 Untuk storage nya Ini terkait dengan Display Untuk monitor nya Support sampai berapa Untuk si Menak kabel dari Yang Apa namanya Graphic output nya Bisa triple pack monitor Ya karena emang Kita tau bahwasanya kan I.O. port nya tuh Ada USB 2.0 nih Kemudian ada PS2 Mouse keyboard Terus kemudian DVI Ada di sub Yang biasanya mungkin Kita pake kabelnya Kabel-kabel VGA tuh Yang biasanya warna biru Terus kabel Ada HDMI juga Ada slot USB 3.1 USB 3.1 Zen 1 Ada 4 Ada 4 Kemudian ada Slot untuk Kabelan Nah biasanya Ini kan Namanya slot RJ45 Terus sama buat Sound ya Yang biasanya ada Ini buat mic Ini untuk input nya Ini untuk output nya Yang biasanya Ada Exet yang pake mikrofon Yang mikrofon nya Biasanya tuh Ada untuk Di bagian hijau nya Eh bagian biru ya Nah karena ini Kemudian untuk spesifikasi nya Dari sini Udah dikasih tau ya Bahwasanya untuk Socket nya tuh Support untuk AM4 Reson dari 2000 3000 4000 G series Dan 5000 Series Yang ini juga termasuk Yang versi G nya Dan untuk B450 Ini B450 Untuk slot memory nya Ada 2 Yang Support sampai 3200 MHZ Yang Nanti Untuk si motherboard ini Bisa di Oxy Untuk Frekuensi nya Nah disini nih Expansion slot PCI Gen 3 3.0 x 16 Yang Ini Kenapa Makanya saya Milih disini Karena ya Saya gak terlalu Mikirin untuk Sampai Lompaknya Yang 4 Support juga Untuk Processor nya Untuk 5600G Itu support nya Sampai HP Gen 3 Joang Terus ada Ini Ada integral Ini Reson Apu series Kemudian untuk Grafik output nya Ada HDMI DVI Di sub Kemudian untuk Storage nya Disini Slot nya ada 413 Di bagian sini Ada 413 Kalau kalian Harusnya ini Ini Sama ini Kemudian Ada Ya sama ini Ya M.2 nya Kemudian Ada Untuk USB nya Ada 6 Untuk 3.1 Gen 1 Satu nya Ada 4 di belakang 1234 Dan ada 2 nanti Untuk slot depannya Dan kemudian Untuk slot nya Ada lagi USB 2.0 Ada 6 4 di depan 2 di belakang Sama Ini ada Alannya Pake Real tech gigabyte Nah Ini Untuk Apa namanya Karena M Berarti Ini Adalah Motherboard Micro tech Atau MATX So Langsung aja Kita buka Ini sebenarnya Sudah Dibuka Jadi Mungkin Langsung Aja Ini Saya Sintirkan Lagi Dua Dulu Nah Ini Jangan Sampai Hilang Ini Karena Kalau Ini Ini Untuk M.2 nya Nggak Dikasih Baut Oke So Kita Buka Kita Nah Oke Ini Disingkirkan Terlebih dahulu Sebenarnya Bisa aja Disitu Cuman Nggak ada Masalah Cuman Nakan Aja Di Keluarin Oke Nah Ini Dia Ya Nah By the way Ini juga Pengalaman Saya Pertama Kali Rakisi Jadi Emang Apa Namanya Kalau Dulu Sebelumnya Saya sudah Punya PC Cuman Bindanya Adalah Saya Dulu Punya PC Ya PC Langsung Jadi Gitu Ngerakit Sendiri Jadi Sekarang Yang Ini Baru Bener Pure Ngerakit Sendiri Oke Ini Juga Saya Bisa Interlag Dulu Oke So Kemudian Kita Buka Procesor Nya Nah Oke Ini Mungkin Untuk Speknya Untuk Spek Daripada Procesor Ini Kalian Bisa Cek Detailnya Di Website AMD Ya Apa Namanya Ada Di Website AMD Yang Dimana Ini Pake Ini 7 Publikasi 7 Nanometer Kemudian Pake Arsitektur Zen 3 Kalau Gak Salah Cizen Namanya Makanya Saya Milih Ini Dibandingin Sama 4600G Karena Ada Adeknya Ryzen 5 4600G Terus Sama Kakaknya Juga Kalau Yang Adeknya Itu Dia Masih Zen 2 Sedangkan Kalau Untuk Si Ini Udah Zen 3 Dan Untuk Kakaknya Oh Ini Di Atas Loh Ternyata Di Atas Loh Nah Jadi Untuk Apa Namanya Si 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 Apa Untuk Si Ryzen Untuk Kakaknya Yang Ryzen 5700G Ya Untuk 5700G Itu Dia Yang 8 core 16 Trade Nah Harganya Itu 3 Jutaan Jadi Saya Milih Pendingan Ini Aja Deh Biar Nambu Basit Juga Oke Jadi Ini Dia Untuk Ryzen 5 5600G Ya Nah Nah Berhubung Ini Juga Saya Belinya Yang Box Ya Karena Kalau beli yang Trey Untuk beli yang Trey Itu Ini Terkait dengan Garansinya Cuma 1 tahun Ya Walaupun Ya Mungkin Sebenarnya Untuk Terkait Sama Apa Namanya Sama Mungkin Pak 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 Umri Harusnya Sih Jarang Rusah Cuman Ya Why Not Sebenarnya Ada Yang Try Juga 1 1 1 1 1 1 800 Nah Sekarang Ini Kita Buka Lebih Dahulu Harus Tapi Kita Cukul Oh Pin nya Aman Ya Oke Pin nya Aman Ya Gak Jangan Inbox Ya Hap Aku Ya Baru Box Ya Oke So Di Ini saya sambil buka manual booknya bentar ya oke coba untuk terkait dengan how to install daripada si mana daripada CPU nya oke oke mungkin saya skip dulu ya aja ya Oh iya untuk apa senamanya soket AM4 ya option 1 oke Oh ini ini terkait dengan pemasangan HSF HSF nya juga karena kita nggak pakai cooler bawaan kita pakai part cooler Oke ah ya karena berhubung ini juga mungkin soketnya pakai soket AM4 yang bukan soket yang dipakai sama Intel LGA soket LGA biasanya nih kalau yang ini ada apa namanya ada penutupnya kan ada si ininya ada penutup daripada ini ini jangan sampai kebalik ya Oke saya ganti dulu terkait dengan timnya Oke wait ini jangan sampai ketukar karena kalau misalnya ketukar bahaya apalagi kalau sampai dipaksa nah disini kan ada ya tuh ada di ada tanda segitiga nih nah ini kan juga disini di motherboardnya juga sendiri ada tanda segitiga ya nah di bagian paling sini nih nih di bagian sini nih Oke so kita langsung pasang aja Oke wait nah sekarang yang kedua adalah untuk pasang RAM ya kayak untuk pasang RAM sebenarnya enggak susah sebenarnya karena sama seperti untuk pemasangan pada CPU ini saya masang dulu takutnya mungkin nggak harusnya semuat sih ya karena untuk ukurannya termasuk kecil untuk HSF nya nah jadi untuk si siapa untuk RAM ini ini kan RAM DDR4 ya dan terus juga ada ininya di bagian sininya nih mungkin saya peper kesini kali ya Nah ini nah ini nih kalau sampai enggak kalau enggak sesuai misalnya ada yang enggak pas dia nggak bakal bisa masuk justru kalau dipaksain dia malah apa namanya bakal rusak nanti nah ke so untuk pemasangan RAM nya ini ada dua keping dan wait nah ini kalau mungkin yang motherboard motherboard lama biasanya untuk ininya kiri kanannya bisa dibuka cuman kalau untuk yang sekarang tuh biasanya cukup sebelahnya aja jadi yang sebelah satunya lagi itu minyak untuk tetap ya dudukannya ya dudukannya tetap tinggal ininya dibuka kalian juga nah ini kalau begini sudah jelas salah karena apa nah di bagian ininya nih ini bagian sininya sama bagian sini nggak sama jadi balik begini nah oke so sampai eh penamanya klik nah tekan aja tuh diantik nah kuncin nah oke kemudian untuk satunya lagi berarti sama ya aduh harusnya tadi ini ya kok bisa-bisanya masing yang depan dulu gitu jadi susahkan yang di bagian apa namanya bagian belakangnya cuma harusnya sama aja kalau juga saya udah kenceng kemudian so kita mas sekarang pasang apa namanya pasang daripada si M.2 NVMe nya nah cuman untuk M.2 NVMe nya ini karena saya pakai cooler sebenernya bukan cooler Headsync aja Headsync daripada si buat biar si M.2 nya nggak telanjang-telanjang banget oke wait nah nah oke ini dia M.2 nya NVMe ya dari apasar nah jadi untuk ini buat Headsync Headsync biar apa namanya biar nggak terlalu panas kalau di ajak ngebut misalnya karena cukup SDS itu udah termasuk sesuatu yang lumayan ini oke so mungkin ini sekaligus masang ada apa namanya harusnya ada panduannya nggak oke disini ada dua thermal pad oh ada ini juga ada yang warna putih sama ada yang warna abu-abu nih nah ini nanti dipasangin di bagian sini nih bagian bawah sama atas nanti baru di ini oke oke nah sekarang kita mau pasang terlebih dahulu apa namanya ke thermal padnya ini karena ini sebenarnya ada sepasang ya nah jadi begini modelnya setahu saya jadi nanti yang ini sama yang ini nah ini sama ini di dikasih cadangan jadi intinya tuh ada cadangannya lah atau mungkin kalau emang misalnya nanti mau ganti thermal pad kan gitu oke so kita tempelkan terlebih dahulu ini lho 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 kok forward abc oi kalau get Halo karena ngegeser saya bisa dulu deh karena ini harus agak kesini dikit ya tapi nggak apa-apa lah harusnya sih cukup kemudian ini atasnya juga sama dibuka terlebih dahulu ya kemudian langsung kita masukkan bagian bawahnya sini oke oke iya wait wait oke nah ini udah saya rapiin jadi intinya di bagian oke udah biarkan aja nah jadi di bagian sini di bagian ujungnya kalau bisa di ini ngepas ya nah oke so kita pasang dia si penutupnya walaupun ini penutupnya sebenarnya mau eh arahnya kemana sih harusnya enggak ada masalah wik mungkin ada masuk sendiri oke lo 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 sebelahnya nggak masuk nah ceritanya bersebelah kanannya tuh nggak masuk nah ini dia aduh nah gini set oke lu emang kira lu ternyata nggak masuk nah ini dia ya udah ya udah kepasang hmm nah sekarang tinggal kita kasih bautnya aja sebenarnya nah sekarang untuk pemasangannya ini hati-hati nah udah ada ininya sendiri nah untuk pemasangnya nah nah ini dia untuk mana tuh tadi wait nah untuk m.2 nya oke untuk bautnya kecil ya hmm begini ikonannya so kita masukin ke oh ini kurang ini gara-gara thermal pack nya sih ya sedang nggak apa-apa untuk wait nah harusnya masih ada magnetnya hmm ini kita paksa sedikit deh nah oke oke nah sudah makanya kan agak cakep dibandingin sama tanjang bulat ya nanti juga sekalian kita cek apakah berfungsi normal oke untuk m.2 nya sudah nah sekarang kita akan pasang HSF nah cuman kan ini untuk HSF nya sendiri karena emang kan ada support dua apa namanya dua prosesor ya ada dari AMD ada dari kubu merah sama dari Intel kubu biru nah cuman untuk ini nih nah ini untuk yang LGA jadinya berarti nggak saya pakai jadi tinggal langsung pasang sebenarnya nah cuman kita cek terlebih dahulu manual book nya terkait dengan pemasangan nya oke wait oke setelah saya baca jadi intinya mah langsung aja ya kalau untuk yang soket AM4 karena apa namanya ini harusnya berarti posisinya begini ya oke wait nah jadi nggak perlu copot-copot ini lagi ya nggak perlu copot-copot ini lagi jadi langsung tinggal dipasang aja oke oke wait tabelnya oke mungkin ini wait ntar tapi oh yaudah ini untuk terkait dengan garansi jangan sampai nah bedanya adalah ini sebenarnya yang salah satu bikin ribet karena apa karena untuk pemasangannya sendiri dia sistemnya itu adalah sistem pengait jadi emang agak susah buat pasangnya gitu wait oke guys sorry 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 akhirnya memutuskan untuk pakai stock load dulu aja ya jadi tinggal di apa namanya tinggal di copot aja nih bagian bautnya yang 4 biji yang tadi yang masih kepasang yang ini udah 2 2 baut saya copot nih ada saya tahu sini kayaknya emang agak susah masangnya nanti coba saya ini lagi deh nantinya minimal bisa dipakai dulu aja dulu nanti kalau yang manisnya merasa wah panas banget nih baru udah saya ganti oke ini dia CPU dari pada HSF dari pada si siapa untuk AMD kebawahnya malah ke ini oke wait oke wait mungkin ini saya puter oke ini untuk bautnya saya pinggirin dulu sama bracketnya karena ini karena ini nanti sewaya-waya kan pasti dipakai buat kita juga nah untuk di bagian sini ngadepnya dia biasanya ke bagian atas ya kalau saya baca dari panduannya bawah sini untuk masanya itu dia di bagian atasnya bagian sini ngadepnya oke nah ini sebenarnya sih gak ada masalah sih tinggal lihat CPU fan nya ada di mana oke nah jadi tinggal pastikan posisinya ini terus kemudian dibaut lagi oke kita baut oke nah sampai bunyi ini ya nah oke so ini udah saya pasang ya udah saya ngecengin juga nah ini jangan lupa di apa namanya dipasang kabel CPU fan nya nah ini disesuaikan sama apa namanya untuk si siapa untuk CPU CPU soket nya apa namanya jangan sampai salah gitu itu nya jangan sampai salah bentar nah ini ini kan ada ini nya nih ya tinggal mungkin kalian nah ini tuh tinggal kalian sesuaikan aja lobangnya disini nah dia oke so untuk instalasi di motherboard nya sudah selesai dan kita akan masuk ke bagian masukin ke casing nya ya nah guys langsung kita lanjut ke pemasangan ke ini untuk ke ini ya ke casing nya oke jadi ini ada tidak ada casing monitek extremax black yang sudah pernah saya review tipis tipis nah ini udah bukan tipis lagi ya nah yang pasti jangan lupa terkait dengan pemasangan si back panel ya nah oke so jangan sampai ketuker nah oke joss jangan sampai lupa ini karena biasanya kadang suka lupa oke wih oke ya sudah terpasang sekarang tinggal kita masukin nah ini disesuaikan ya nah panel juga udah disesuaikan mungkin nanti untuk kabel manajemennya di belakang yang ada yang kurang password tada lo ya oke akhirnya udah kepasang ya kalian mungkin bisa lihat ini nah di bagian ininya seperti itu kurang lebih oke so saya lanjut untuk baut membaut karena memang dibutuhkan untuk ada baut kelihatan ini banget ya kopong banget karena ini sebenarnya kan supurnya ATX ya nah sedangkan ini kan M-ATX nah sekarang berarti tinggal kita pasang power supply nah berhubung power supply di bawah ya nah ini gagal saya saya ganti ganti point of view dulu ya nah besok kita lanjut oke 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 guys ini mungkin ada beberapa bagian yang saya skip karena apa namanya saya harus susah payah buat atur kabelnya juga jadi jadi intinya ketika udah disini di pasang ya kan back panel sama ngecengin baut disini kemudian saya masang power supply terus kemudian saya masang harddisk ya sebagai seluruh tambahan yang dimana nanti biasanya untuk apa namanya disini ada baut yang dipakai buat apa namanya dipakai buat ngecengin power supply ya ini buat ngecengin power supply yang detail ada dari bawaan power supply nya sama bawaan dari motherboard nya nah untuk kabel manajemennya sendiri mungkin biarlahin aja dulu karena apa namanya ini gak mau saya tutup dulu to make sure memastikan bahwasannya everything is okay nyala gitu ya kemudian nanti apa namanya bisa masuk ke windows tapi sebelum itu saya mau pasang sticker dulu mungkin gak keliatan ya dari sini ya memang posisinya bukan ada disitu oke nyala ya nah mantap oke saya nyala dengan baik mungkin nanti tinggal tinggal saya benerin dulu kabelnya nanti bakal kita akan masuk mungkin ini ada terkait sama video monitor cuman mungkin monitornya gak tau nanti bakal saya record atau enggak jadi intinya ini terkait dengan rakit pc jadi udah nyala semoga kita nanti untuk bootable windowsnya bisa berfungsi dengan baik dan nanti untuk versi langsung rakitan ininya nanti bakal langsung saya skip langsung ke bagian kalau udah masuk ke windows ya saya mau unboxing daripada monitor ya oke itu adalah cube gaming retina pro f22 f22 v1 1 0 h ya nah ini nih di bagian bawah sini ya f22 v1 0 h yang sudah full hd 1080p dan untuk spesifikasinya ada tadi mungkin akan langsung saya tampilin aja ya karena apa namanya ini kalau salah refresh rate nya 100 hd nah ini ganjol tadi gara-gara apa namanya ada ini ini ada ini ada bracket mounting nya mungkin akan saya pindah lagi ke oke so disini ada user manual nya ya ada user manual and then ini ada oh ini bagian base nya kemudian ini ada bagian sandaran buat ini nah ini nanti gabung begini berarti kebalik nah ini dia bener begini tuh ya jadinya begini kemudian ini ada oh ada kabel hd hdmi ya hdmi dan dan kemudian ada oh ya adaptor so nah ini dia ya bener berarti ini saya pindahin terlebih dahulu kemudian ini saya toplekin aja kali ya tapi toplekin nya enggak asal ini nah oke wait nah seperti ini dia nah saya ambil yang 22 ini harganya sekitar sejutaan ya oke wait nah ini dia nah oke so berarti mungkin akan langsung saya mounting terlebih dahulu ya oke mungkin langsung saya pindah lagi kan ini gak apa ya selama apa namanya masih bisa keli oke oke sekarang ini untuk cube gaming 22 inch 22 inch yang dimana nah ini 22 inch ya yang dimana terkait dengan 22 inch nya ini saya milih karena saya butuhnya yang emangnya enggak terlalu gede karena agak enggak sedikit enggak enak kalau buat layar yang terlalu gede jadi sayang ini untuk 22 inch ini cukup cuman kalau mungkin kita lihat perbandingannya ya Wow lumayan berbeda jauh ya karena emang yang sana tuh motherboardnya adalah motherboard ATX sebenarnya makanya motherboardnya cukup gede bahkan lebih gede daripada monitornya musik 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 Bye bye